Kami mohon pembebasan kepala desa Mundurjo atau dipulangkan. Jika tidak, kami akan mengerahkan masa yang lebih banyak lagi. Belas-belas! Ratusan warga desa Mundurjo kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember yang mengatas namakan Aliansi Warga Peduli Mundurjo. Selasa 18 Juli 2023, Guruduk Kantor Kejaksaan Negeri Jember. Sekitar 400 masa pendemo yang datang menggunakan armada, truk, dan pikap itu menuntut ke jari Jember melepaskan ES, kepala desa Mundurjo yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sejak 11 Juli 2023 lalu. ES tersandung kasus dugaan penyalahgunaan bewenang dalam proyek pafingisasi senilai 275 juta rupiah, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 242 juta rupiah. Atas dugaan tersebut, ES dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto Pasal 8, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Seorang perwakilan pendemo yang ditemui Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Inyoman Sucit Trawan, menyampaikan kalau kasus yang sedang menjerat kepala desanya tidak lepas dari konflik pasca pilkades. Menurutnya, pafingisasi yang saat ini menjadi masalah bagi kades mereka adalah proyek tahun 2019, yang diduga dibangun menggunakan dana pribadi kades sebelumnya. Itu pembangunan pafing yang dipermasalkan itu kan dibangun tahun 2019. Itu menggunakan dana pribadi. Mungkin pertimbangannya Kades yang lama kita akan jadikan Ternyata itu mungkin di SPJ atau apa Ternyata dalam perjalanan Kades yang lama itu tak terpilih Akhirnya ternyata Pamping itu bukan beri dari Kades lama Itu ada istilahnya Joy dengan Pak Bun Karena ini ibaratnya proyek bukan proyek negara Ya otomatis harus diganti Kita yang punya Pamping itu kita Di sini lah dibuat masalah Kiai Haji Hifni Yassin Tokoh masyarakat Mundurjo yang ikut serta dalam demo tersebut Menjelaskan bahwa demo yang dilaksanakan hari itu Adalah tindak lanjut dari demo sebelumnya Di kantor Kecamatan Umbul Sari yang tanpa ada kejelasan Alasannya masyarakat yang minta Jadi masyarakat minta ke sini Kemarin sudah dijelaskan pada waktu di Pita Matan Kita nunggu berita dari Pita Matan Ternyata kok gak ada kepastian Jadi kita melangkah Kita kepastian hidupnya gimana Masa aksi di luar ruangan dalam orasinya Mengancam akan mengerahkan masa lebih banyak Apabila kandes mereka tidak dilepaskan Dan mengancam akan menyegel kantor Balai Desa Mundurjo Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Jember Inyoman Suci Trawan Saat dimintai keterangan oleh awak media Pasca menemui pendemo menyampaikan Menerima aspirasi yang disampaikan oleh pendemo Inyoman juga menyampaikan bahwa perkara yang menjerat ES ini Adalah perkara yang sebenarnya sudah lama Namun mungkin menurutnya ES tertutup Sehingga masyarakat tidak tahu Menurut Nyoman Warga baru tahu setelah ES ditetapkan sebagai tersangka Dan sejak mulai ada penahanan Tadi masyarakat sudah menyampaikan Kami tidak tahu apa-apa Kami tidak mengerti Tahu-tahu kok Kok Kepala Desa kami ditahan Jadi tersangka Kok ditahan Nah itu Karena memang mungkin Kepala Desa ini tertutup Dia diam, dia selesaikan sendiri Karena ini perkara sudah cukup lama Kami itu dari pengumpulan data intelijen Sudah Mei 2022 Sekarang sudah Juli Dan kami tunggakan buat kami Dan kami juga sudah ditegur Dan kami harus selesaikan Jadi dokumen sebenarnya sudah sangat lengkap Kita miliki saksi-saksi dan bukti Juga kita sudah sangat lengkap sekali Karena apa saksi juga sudah mendukung Dokumen surat-surat juga sudah mendukung Ahli juga sudah mendukung Ahli kerugian negara juga sudah Sehingga kami sudah sampaikan tadi Kami sudah menyampaikan semua kepada masyarakat Bahwa inilah hukum yang harus kita jalani Dan kami sudah terbuka Kalau ingin membantu Kepala Desa Ayo cari dokumen-dokumen Dikuti dukung Supaya apa Dia dipermudah nanti di bersidangan Ada mungkin hal yang meringankan Mungkin ada yang belum muncul Di saat dia ditetapkan tersangka Di bagian akhir keterangannya Nyoman menegaskan bahwa penetapan tersangka Dan penahanan terhadap IS adalah Murni tindakan melanggar hukum Tidak ada sangkut pautnya dengan politik Saya jujur berterima kasih Kalau beliau datang ke sini Sehingga beliau bisa mengerti semua Apa permasalahan yang ada Sehingga tidak lagi simpang siur di desa itu Bahwa ini politik lah Ini macamnya Tidak Ini murni Perbuatan bidana Yang murni Tidak ada Ataupun yang terkait dengan politik Demikian G2TV Jember melaporkan Tidak sampai Membuat Tambahan kerusakan Terima kasih